Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar doa bersama dalam rangka hari Bayangkara ke-77 di lapangan Bayangkara, Jakarta. Dalam kegiatan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir bersama-sama dengan perwakilan dari TNI, OKP, Ormas, elemen masyarakat dan seluruh perwakilan lintas agama. Kapolri menuturkan, kegiatan doa bersama ini dilaksanakan merupakan rangkaian dari kegiatan hari Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli. Selain menggelar doa bersama, mantan kabar eskrim Polri ini menuturkan. Pihaknya juga menggelar lomba yang diikuti perwakilan anggota Polri dari berbagai agama. Seperti lomba MTK, lomba menyanyi, vokal grup hingga membaca kitab Dharma Panca. Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini mengatakan, Polri juga telah melakukan revitalisasi terhadap situs budaya, situs agama, dan juga situs-situs nasional sebanyak 77 situs. Ia pun berharap, dengan memperkuat dan merevitalisasi terhadap situs agama, budaya, dan nasional ini menjadi upaya bersama-sama merawat keberagaman yang kita miliki, keberagaman agama dan budaya. Untuk terus bisa dijaga menjadi satu kekuatan, satu keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa yang semuanya terawat dan terjaga di dalam bingkai NKRI. Di mana kegiatan kali ini, selain melaksanakan kegiatan doa lintas agama, kita juga mengadakan kegiatan lomba sebelumnya, yang diikuti dari perwakilan masing-masing dan juga mewakili kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan tingkat keimanan dari masing-masing anggota kami. Dan ada kegiatan lomba MTQ, ada lomba menyanyi solo dan pergu untuk vokal grup Kristen Katolik, kemudian lomba membaca seloka, kemudian juga lomba membaca kitab Dharma Panca. Jadi ini semua kita lakukan untuk terus mencari dan kemudian mendorong anggota untuk betul-betul bisa melaksanakan, utamanya penguatan di aspek kultural. Dan tentunya selain nilai-nilai triberata dan catur prasetia, maka tentunya nilai-nilai agama juga menjadi salah satu yang harus terus diperdomani sebagai pegangan untuk bisa terus melakukan hal-hal yang bersifat baik dan menghindari hal-hal yang bersifat pelanggaran. Kemudian di sore hari ini juga kita melaksanakan kegiatan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu untuk melakukan revitalisasi terhadap situs-situs budaya, situs agama, dan juga kemudian situs-situs nasional terdiri dari jumlahnya 77 karena memang sengaja kita ambil langkah 77 sesuai dengan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-77. Tentunya harapan kami dengan memperkuat dan melakukan revitalisasi terhadap situs agama, situs budaya, dan situs-situs yang ada ini menjadi upaya kita untuk bersama-sama merawat keberagaman yang kita miliki, keberagaman budaya yang kita miliki, keberagaman agama yang kita miliki untuk terus bisa kita jaga menjadi satu kekuatan, satu keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa kita yang semuanya terawat dan tergaga di dalam bingkai NKRI. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!